Halo guys, ketemu lagi sama gue Donen, gue tukang bikin logo Semoga kalian semua sehat-sehat semua Kali ini gue mau ngebahas tentang keajaiban sedekah Mungkin semua juga udah tau ya, sedekah itu memang ajaib banget, terbiasa Mudah-mudahan dengan gue bercerita kayak gini Keikhlasan yang dulu pernah ada tidak terpikis Tapi terserah lah itu mengurusan Allah Yang penting niat gue buat berbagi, buat memotivasi dan menginspirasi itu aja Oke guys, jadi ceritanya gue ini tergabung dalam sebuah komunitas Nama komunitasnya Relawan Sedekah Indonesia Halo Relawan Sedekah Indonesia Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu Mereka mau ganti logo Terus akhirnya ketumnya kontak ke gue Dia bilang, bang bikinin logo dong buat kita Buat Relawan Sedekah Indonesia Gue langsung menang siap bang Tanpa pikir panjang lagi Gue langsung Meniatkan diri buat Mengikhlaskan Tenaga dan pikiran gue Buat bikin logo di Relawan Sedekah Indonesia Nah, waktu itu Setelah semedi dan ritual dan segala macem yang biasa gue lakukan Kalau mau bikin logo Akhirnya gue selesai Ketumnya gue kasih lima konsep Diambil satu konsep Dan kita revisi terus Sampai akhirnya selesai Kayak gini nih logonya Logonya simple Logo RS sama Indonesia Di dalam RS nya gue kasih Logo tangan Gambar tangan Yang memberi dan menerima Ya intinya mah Sesuai dengan Apa namanya SNC Relawan Sedekah Indonesia Adalah selalu memberi Itu aja Terus Udah tuh selesai Seminggu kemudian Kalau gak salah tuh Tiba-tiba gue menang kontes Sebetulnya biasa menang kontes Karena Gue kan emang Tukang desain logo Yang menang atau kalah Biasa Tapi ada yang aneh nih Kali ini menangnya Menangnya kali ini Dalam satu logo Logo gue tuh diambil dua-duanya Dimenangin dua-duanya Dibayar dua-duanya Satu logo waktu itu Dihargain Kontes itu ya Dihargain 450 dolar Jadi kalau dua 900 dolar tuh Kaget gue Set 900 dolar Berapa duit nih Akhirnya setelah Gue kirim semua file-file nya Komplet Terus Duit udah masuk Ke rekening Tiba-tiba Mereka Contact lagi Pengen bikin Cepet tuh waktunya tuh Gak Gak Berapa hari doang Terus cepet Mereka bikin Kartu nama Dua Dua kartu nama Doang Gue asal sebut aja Waktu itu Gue mintain 200 dolar Dia mau lagi 200 dolar Untuk dua kartu nama Jadi kartu nama Gue selesai dua Itu Jadi bikinnya dua Terus Akhirnya oke Gue dibayar lagi Gue bikin kartu namanya Setelah selesai semua file-nya Gue kirim Gue hitung-hitung Ini 900 tambah 200 Jadi 1100 dolar Pas gue rupiahkan Sekitar 14.700.000 Guys Sumpah Gue kaget Jadi gue pikir-pikir Apakah Karena gue Abis Abis bikinin logo Atau Bersedekah logo Yang notabene Logo gue kan Biasanya gue hargain Dua setengah juta ya Terus Tiba-tiba Ada rejeki Dari sesuatu yang Gak gue Kira Gak gue Sangka-sangka Sebesar 14.700.000 Kaget kan Ya Mudah-mudahan Itu berkahnya Nah Setelah Gue pikir-pikir Ya mungkin Karena memang Berkah dari gue Sedekah tadi itu Nah Mudah-mudahan Dengan gue sebut begini Ikhlasan gue Gak berkurang Walaupun Sebenarnya Kalau debut Jadi gak ikhlas Ya guys Ya Itu Mudah urusan Allah deh Gue memang gak ngerti Mudah gue Cuman bisa Ngasih cerita Kayak gini Biar Kita semua Terinspirasi Dan termotivasi Untuk berbuat baik Jadi intinya Kalau Kita pengen Sering-sering menang Di logo Design Jangan lupa Allahnya Itu nomor satu Bukan kita yang hebat Bukan kita yang jago Bikin logo Tapi Allah Yang ngasih Rejeki Buat kita Mau logo kita jelek Kalau Allah Pengen ngasih rejeki Dimanangin Mau kita jago Kayak Apa Tapi kalau Emang Allah Belum Ngasih rejeki Ya Gak bakal menang Kalah sama logo-logo Yang biasa-biasa Aja Jadi Kencangin ibadahnya Kencangin doanya Kencangin sedekahnya Mudah-mudahan Sering menang Di kontes design Dan job-jobnya Makin banyak Amin Sekali lagi Buat relawan sedekah Indonesia Terima kasih Sudah memberikan Kesempatan Buat Buat saya Bikin logonya Buat saya Beribadah Mudah-mudahan Jadi amal jariah Saya nanti Selama logo itu masih digunakan Amalnya tetap mengalir Amin Ngaruk banget ya Yaudah Gitu aja guys Kali ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Gue Donan Terus berkarya Warnai Dunia